Uha Kemudu Nabi Muhammad Salawat yang mengampuni ku Wanku hitam ku Salawat yang mengasihinya Seperti lagi halusku Duduk manis basang gabatis Sembah sujuk Sambil menangis Mengingat kuitan bertangis-tangis Hati nangkara sudah takikis Hati nangkara sudah takikis Allahumma salli wa sallim Ala sayyina Muhammadin Salatan Taufirulibiha Wa walidayah Aku ingat nasehat buruku Kasih kuitan takkan terbalas Sahibar surat patiha amaku Mudahan kasih amat terbalas Mudahan kasih amat terbalas Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim Ala kirahati wa ala kirahati Wa amani minas salli hi Hati nangkara sudah takkan terbalas Al-kara dan sehat nangkara sudah takkan terbalas Ya Allah tetapkanlah semua bacaan dan amal solehku Kuhadiahkan pada Nabi Muhammad terpilih Wa'an ma'amah abakuh Wa'an ma'amah abakuh Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Salatan tafifu hibiha Wa walidayah Wa'an ma'amah abakuh Alhamdulillah Ya Allah ampunilah Dosa-dosa kuitanku Kasih anilah Seperti lagi harusku Seperti lagi harusku Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Salatan tafifu hibiha Wa walidayah Wa taramuhu makamah Rapayani salli roh Rabiq pirli wa walidayah Wa alhamhu makamah Rapayani salli roh Mudah mudahan Allah ridah Mudah mudahan Allah ridah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Salatan tafifu hibiha Wa walidayah Wa taramuhu makamah Rapayani salli roh Allahumma sbiq ala kira'ati Wa amari minas salihi Ila hadratin Nabi Mustafa Wa walidayah Ya Allah berikan salawat salam Kepada penghulu Nabi Muhammad Salawat yang mengampuniku Wa rancu istanku Salawat yang mengasihinya Seperti lagi halusku Ya Allah tetapkanlah Semua bacaan dan amal soleku Ku hadiahkan pada Nabi Muhammad Tapilih wa mamamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahil malikil kudusi salam Bismillahil anjijil hakim Wassalatu wassalam Ala Sayyidina Wa nabiyina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi ajmain Pak ina insyaAllah Aba asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Putul Gaib Wal Gunyah Wa nafa'an nabihi wa ulumi bidarain Amin ya Rabbul Alamin Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita Kemampuan untuk istiqomah Mengenal Allah Aja wa jala Sampai kematian kita Merenggut kepada kita Mudah-mudahan Allah Mengasih sayangi kita Dengan menjohirkan Limpahan sifat-sifatnya Kepada diri kita Mudah-mudahan Allah Memberikan kepada kita Keluasan bersama Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Di dunia di barjah dan akhirat Amin ya Rabbul Alamin Ya Ulun Hormati Ustaz Muhammad Huseini Kiai Haji Muhammad Huseini Guru Tarmiji Guru Guru Mulyadi Ada ya lah Guru Mulyadi Guru Siapa lagi nih Nah Keringat karangnya Yang lain Guru-guru yang lain Yang hadir Laki-laki dan perempuan Di sini Minggu kemarin Dalam Putul Gaib Kalau diibaratkan Langkah itu Jadi Nah Makom itu Ada dua nanti Begini Makom Diri manusia Disebut juga Makom boleh Makom dirinya Makom itu artinya Duduk Tangga-tangga Enggak punya tanggalah Tangga itu ada tujuh kemarin Yang lah Tangga satu Amaratum Bisu Ini kira-kira lagi Dah kira-kira ini Amaratum Bisu ini Gawiannya bakal lahir Jakadi Madura itu Bacaro Ya lah Jakadi Banjar itu Apa ngeramnya Nah Bapak Guru Gawian bakal lahir Jom minuman Nah itu Minuman Tahu Lawamah naik pulang Mulai menyesal Tapi tidak bisa mengerjakan Menyesal aja Tapi tidak Tidak dihilangkan Habis itu Malhamah Sudah menyesal Mau sembahyang Sudah mau Bojikir Mau baca serawat Mau ke pengajian dah Tapi sekali-sekali aja Ya pulang Teranggar lagi Tidak istiqomah Sampai di mutmainah Sudah di mutmainah nih Jangan lagi berbulik Ya lah Nah disini mutmainah Kalau bisa naik Dari mutmainah Jadi rhodiah Kalau bisa lagi Mardiah Rhodiah artinya Ridho kepada Allah Nah ini tentang takdir Ya lah tujuh tuh Nah disitu ada Lagi Sifat-sifat Diri manusia Mutmainah tuh Mulai timbulan Sifat-sifat Macam-macam Sabar Pandai syukur Pandai bersabar Pandai bersyukur Pandai bisa Bertawakal Ingat terus Dengan Tuhan Bejikir Bejikir Senang Selawat Bila ketinggalan Amalan Bacaan Tetinggalkah Menyesal Benatinya Lalu mengulangi Sembayang Tetinggal Karena kelelahan Tertidur Lupa Sembayang Dikodonya Sudah Pokoknya sayang Dengan amalan Sayang Dengan sabar Sayang Dengan syukur Sayang Bah Bah Pas mana guru Laki Lelaki Ngarannya Syukur Guru Ajar Sayang Lelon sabar Pas mana Guru Ajar Bini Ngarannya Sabar Sabar Bagus Sudah Mulai Belajar Rido Dengan takdir Allah Ketentuan Allah Hidupku Nengkai Inilah Dulu Waktu kecil Aku Bah Harap Beisi Laki Nengkai Ini Nengkai Ini Sekalinya Laki Kutin Nengkai 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 Rido Dengan Allah Dulu Pemamayan Mana Laki Sekarang Ada lagi Mama Yang Senyum Terus Laki Berubah Dulu Bila pulang Ke rumah Masam Anak Bekawanan Terus Ini Laki Di rumah Terus Melihat Bini Terus Sampai Keringat Lagi Begawi Nasib Keringat Lagi Begawi Kisahnya Nelah Paham Sudah Rido Rido Dengan Semua Cet Di Alam Nelah Cet Cet Tuna Rumah Kita Cet Cet Setahun Dua Tahun Kubas Lagi Rido Kita Rido Itu Tuhan Menciptakan Alam Sudah Tidak Bisa Salah Jalan Kita Cocok Paku Kita Rido Kita Garing Kita Rido Panas Bila 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 Musim Hujan Kedinginan Kita Panas Rido Kita Untung Ada Di Majis Talim Nah Didoakan Supaya Jangan Banyak Macam Macam Penyakit Darah Tinggi Juga Sekalinya Rido Kita Darah Tinggi Ayoha Darah Tinggi Tidak Mematiakanku Nah Ini Samar Tauhid Darah Tinggi Tidak Mematikan Yang Mematikanku Adalah Allah Aja Aja Wajalah Ya Kelala Banyak Orang Darah Tinggi Umurnya Sampai 80 90 Ada Yang Kena Diabetes Diabetes Itu Masya Allah Ngeri Nyakitnya Tapi Umurnya Bisa Sampai 70 80 Ada Juga Umur 40 Meninggal Ada Juga Ada Juga Orang Kena Setrok Di Usia Muda Tapi Umurnya Sampai 70 Tahun 80 Tahun Nah Ada Yang Tidak Kena Setrok Umur 50 Meninggal Itu Membuktikan Allah Yang Menentu Menentukan Kasihan Sidin Daging Babaya Tercium Bau Daging Darah Sidin Naik Sudah Nah Ya pak Nah Itu Sebenarnya Bukan penyakit Yang kita lihat Sebenarnya Allah mengajari Kepada kita Supaya kita Jangan Sombong Angku Dalam hidup Yalah Ada Dua Laki Bini Di rumah Tuhan Sudah Macam-macam Penyakit Nang Laki Tapi Mendengar Nah Bini Tapi Melihat Salah Terus Nah Nah Itulah Situasi Kayak itu Kayak apa Diridoi Kayak apa Apanya Ridho Nah Mardiyah Nanti Kalau meninggal Dunia Dia di Posisi Mardi Mardiyah Nah Laki Di rumah Anang Bini Anak Pulang Bebakti Nah Disitu Kesempatan Anak Bebakti Nah Nah Itu Irma Arifatullah Mengenal Maksud Allah Kenapa Jadi menjadikan Perbuatan Kita-kita Ini Seperti itu Kita Paham Di balik Perbuatan Perbuatan Kita yang Terjadi Ini Ada Maksud Allah Kadang Kita sakit Sekalinya Apa Supaya Anak Kita Berbakti Kita Ternyata Dulu Anak Kita Tidak Tau-taunya Tadi Ada Lagunya Kakanakan Wayah Ini Jari Alah Karena Sekolah Tinggi Merasa Bik Bisa Kadangnya Bekerja Dimana-manakah Loh Rasa Paling Hebatnya Bila Pulang Ke Rumah Disalahkannya Terus Kuitan Orang Tua Yalah Saat Melihat Kuitan Sakit Atau Sudah Tua Mulai Lusuh Sudah Ayo Sepeda Motor Jual Sudah Lusuh Ya Pak Salah Bersantuk Palu Bisi Mobil Mobil Palu Ini Semuanya Bebunyi Bannya Bina Bebunyi Kletek Kletek Kursinya Nyit Semuanya Bebunyi Pokoknya Pas Garbus Disamping Palu Malah Blebunyi Semuanya Mau Bilih Tua Sudah Jari Jari Selain Ban Bunyi Jua Pinanya Nah Kaca Spion Jua Bumbunyi Tetet Tet Kursi Sudah semuanya hamuk bunyinya iyalah nah apalagi lo yang gak ada pebunyi ada yang ada pebunyi apa aja kalau jal garbos anu kelapsennya jembal kelapsennya gak ada pebunyi oh ganap sudah semuanya membunyi lah nah ridho dengan semuanya wah kayak itu guru ayah nyaman orang sugi, gak ada orang sugi pun harus ridho orang sugi itu banyak kekurangannya juga cuma kita tidak tahu kenapa tidak tahu karena mungkin PNK pernah merasai sugi lalu tidak tahu si orang sugi berkata apa nyaman jadi orang miskin jualan jar kenapa? ujar ini bingung kita orang miskin ini jar bila gureng itu jar mengaruh jar orang kaya banyak macam dipikirakan nang bisi truk 10 buah memikirakan malam ini truknya datang jual ke dakah mana si boy lah datang jual ke boy ini membawa truk pun nih nang dipikirakan kendara motor truk 10 buah 10 buah sisa sebuah belum datang bisa semalaman tidak bisa tidur iyalah nang bisi apa lagi nang bisi harta macam-macamnya ingin nang menjaga harta kalau diambil orang gelisah si din nah yuk nah jadi si din ini kadang bahagia orang sugi pun dituntut untuk ridho kepada Allah aja wajar inilah bagaimana seorang hamba itu dituntut akan kewajipan-kewajipannya kepada Allah ada kewajipan syariat seperti sholat biar Tuhan kan kita tetap ada sholat ya kalah biar sudah Tuhan tetap ada sholat kayak apakah enggak tahu guru-guru yang berukuk iya rukuknya dibuat simbol ya kalah apa yang bisa dilakukan lakukan ya kalah tetap sholat 5 waktu itu nang johir nang batin tadi ridho kepada Allah itu batin ridho ridho dengan Allah sabar sudah jadi pakaian ridho sudah jadi pakaian wah enaknya maka pada saat itu Allah meletakkan hitungan-hitungan topiknya atau madat-madat limpahan karunianya kepada orang itu bertambah tapi tidak disadarinya mungkin untuk tahu sadar itu kemampuan kita lihat bila kita ridho melihat ayam aja kita senyum kalau orang wah ini kecuali melihat lawak di TV kan hanya senyum tetap ayalah kita melihat ayam aja berjalan senyum melihat ular senyum karena paham gerak ular gerak apa gerak ayam itu tidak lain karena bantuan Allah aja aja wajalah tenang kita ada ya kalah orang kehilangan ayam dicarinya sampai malam nah dimana-mana di rumah orang dicarinya kenapa ya orang jadi aneh hilang ayam aja ada pahalui hilang bini kan ada dicarinya yang mana dicari ini bini hilang gak dicari ayam gak dicari ayo yalah bisa kita meletakkan posisi mana yang tepat maka ketika Allah memberikan keruang kebebasan ruang kenyamanan ruksah keringanan tetap juga tidak lalai untuk mengerjakan syariat agama sudah tua nih badan itu ngalih dah umur orang maaf lah yang sudah tua rokok sujud sembahyang itu ngalih benar sakit si din dipaksa si din sakit ini gak pernah benar emang saya jadi tuha coba jadi tuha coba sakit nah tapi dikarasi si din yang mana bisa tadi tuh tetap si din mengerjakan subhanu maka orang ini orang beruntung kata saya berarti dia terus menerus membina hatinya untuk taat kepada Allah dan mengenali Allah aja wa jala mengertinya maksud Tuhan itu kenapa dijadikan yang ini tuha supaya nanti di akhirat terlihat nanti di akhirat betapa hebatnya manusia ini sudah tua sudah bermacam-macam penyakit atau keadaan lemah dia masih tegas sikapnya mengenal Allah aja wa jala Allah ingin membuktikan di akhirat bahwa orang ini mengenal Allah bahwa sakit-sakitnya itu hanyalah tipuan-tipuan saja sebenarnya Allah sayang kepada dirinya berarti dia mengerti dirinya disayang oleh Allah aja aja wa jala subhanu jadi pia nang garing-garing nang sakit-sakit tuh disayang Allah nang sehat pengguru disayang Allah sama-sama disayang Allah nah nanti apa kita mengenali Allah pada saat kita sakit maupun pada saat kita sehat maka pa'inna adrak adrakat hul minnati kana ala ta'ati wal ibadah sudah maka pada saat nanti Allah mencabut nyawanya mengambil kelejatan di pada dirinya apa namanya kematian yang lah saat itu dia tercatat sebagai orang yang ahli ta'at kepada Allah wal ibadah dan orang yang beribadah kepada Allah aja aja nah duduk kesandar si din menahani sakit pinggang si din sakit badan tapi si din merido ambarido ya Allah radituma kodaita radituma kodaita dulu kan ada perang radituna sekalanya meninggal kalau orang kalau orang kan mencari siapa meninggal waktu sujud ya lah ya lah waktu sujud lagi apa lagi lagi sembahyang jatuh bagus ya jo jo nang batin tuh kayak pak nang batin nah tadi tuh bisa waktu sujud bisa waktu tidak sujud yang penting hati sedang rido kepada Allah aja aja wajal no itu neng hebat rido tidak terucap lagi la ilaha illallah bahkan terucap la ilallah wa muhammadur rasulullah tapi hatinya rido kepada Allah ini lebih dari sekedar ucapan kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah oke pak siap tarus matinya orang yang rido siap kapan saja nyawa menjemputnya iya kalau kawalah memahami toh bu bu kau jokah bu mun ngalih lu sampai situ aja dulu ganti kita pulang ngalih lah lu berkesah palu ini lagi halus sembahyang aja mamanya iih gue palu ini waktu lagi sembahyang aja mamanya ulun kan bisa sembahyang main jir-jir mamanya turuti kurang sembahyang pacaranya sudah turuti pas orang sembahyang jamaah kan dituruti palu orang sembahyang jamaah masih SD kelas D3 SD itu rupanya pas berjamaah ada kakak sepantaran palu ini kakak sekolah kakak kelas 4 rupanya bergayaan waktu sembahyang nah bergayaan melihat kakaknya nih pas kawannya rukuk dilelek palu tingjaknya oleh kakaknya nih nang kakak kelas kakak sepantaran umur lah kakak bugur wah jepalui aku ini menuruti juwan jepalui ini pas dimuha palu imam pas imam pindah lambat bandar rukuk tingjak palu jadi ridho itu bukan sekedar taat taat ridho kalau tadi itu kan palu itu taat kalau lah turuti jermamanya apa yang disuruh di jawi orang turuti tarus namanya taat ridho di atas taat ridho itu mengerti maksud Allah aja aja wajah lah no kayak apa mengerti binian tuh mengerti lo laki bapu pur dingin karena maunya di depan laki ya kala lah pas laki kada danya bapu pur dingin nah ya kala no mengerti ngerti ya iyalah nah itu mengerti namanya jadi ridho itu mengerti dengan Allah aja wajah nah contoh lah guru ini mengerti panah laki guru jar hijab aloy kenapa guru lahjar kalau orang kalau guru jar makan makan apa nih anak memulih guru rupanya kalau ini kenapa guru lahjar bila orang makan makan apa nih makan durian itu rancat sakit kepala kalau guru orang jar karena darah tinggi apa ulun kalau makan durian udah mau sakit kepala cuma bila ulun makan tiwadak pasti jar jar paloy sakit kepala aneh kalau guru jar iya kenapa guru jar mau nyata aja kenapa jar jar paloy ikam bila makan makan tiwadak itu pasti bebayar sakit kepala ikam pas makan durian dibari orang gak ada bayar karena sakit kepala ikam juga gurunya ah tau matlalai bujur banar sekalinya iya kalau lah nah iya kah nah itu memahami keadaan orang lah orang lain subhanallah sedikit lagi lah sedikit lagi nah ini kita doa pulang mudah-mudahan bermampat mudah-mudahan dapat hikmah kita di dalamnya wallahul mu'afiq ila akwami tarik sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahul wujud kidambakak mu'khalafatuhu lilhawadisikiyamuhu binafsihi wahdaniya Allahumma salli alam sayyidi ilham rahmat abdalin abadillah antakdiyat hawa ijih wa alihi wa sahbihi wa sahbihi kudrat kudrat irada ilmun hayun syama'un basyarun kalamun kadiran muridan aliman hayyan samian basyiran mutakaliman Allahumma salli ala sayyidina muhammad abdalin abadillah antakdiyat hawa ijih wa ala alihi wa sahbihi wa salim ala sayyidina muhammadin sholatan takfiru libiha wa alihi yaa wa tarhamuhu makamah rabayani salgiro ulangi Allahumma salli wa salim ala sayyidina muhammadin sholatan takfiru libiha